Pemilih milenial sangat diperhitungkan partisipasinya di pemilu 2024 yang akan datang. Sebab generasi milenial jumlahnya cukup banyak adalah bagian dari penentu keberhasilan pemilu 2024. Jumlah pemilih milenial di Indonesia mencapai 35-40 persen, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan pemimpin di masa depan. Dalam hal ini, partisipasi politik generasi milenial sangat substansial karena dalam presentase jumlah pemilih, generasi milenial banyak menyumbangkan suara pada pemilu 2019 yang lalu. Generasi milenial memiliki pengaruh tersendiri dalam pemilu. Selain karena jumlahnya yang cukup banyak, generasi milenial juga hidup pada era informasi di mana segala sesuatunya menggunakan internet atau media online. Akademisi yang sekaligus Wakil Rektor II Undiksa Singaraja Ioyan Lasmawan menjelaskan, dengan kekuatan yang cukup tinggi, bukan tidak mungkin generasi milenial akan menjadi target utama marketing dari setiap tim sukses pasangan calon. Para tim sukses maupun calon tentunya akan menyasar dengan berbagai strategi guna menggugah minat pemilih milenial saat ini. Lasmawan menambahkan kampanye melalui brosur maupun balio bukan tidak relevan lagi bagi generasi milenial. Melainkan generasi milenial saat ini lebih tergugah akan kampanye maupun mengetahui visi-misi bakal calon melalui media sosial. Milenial ini kan open mandate, berpikir terbuka. Kemudian dia berpikir faktual prospektif. Oleh sebab itu, media yang digunakan untuk kampanye harus dirubah, harus disesuaikan dengan karakteristik para pemilih milenial ini. Dan mereka rata-rata para pemilih milenial ini melak pada teknologi. Dia akan dengan mudah mendapatkan informasi, mendapatkan data, atau berkomunikasi dengan sesama pemilik atau melihat fenomena yang ada di lapangan. Mestinya para kandidat atau calon ini bisa memilih media atau pendekatan kampanye yang bisa masuk pada ranahnya karakter para pemilih milenial yang melak teknologi. Sehingga kalau menurut saya, apakah pertanyaannya penggunaan baliho ini masih visible dikembangkan? Mungkin iya. Tetapi sasarannya mungkin tidak akan banyak menggugah para pemilih milenial. Mereka perlu diyakinkan. Keyakinan mereka akan tumbuh manakala apa yang didengarkan, apa yang didapatkan datanya ini meyakinkan dia. Terutama tentang siapa dia nantinya kalau dia melakukan pilihan dan bagaimana masyarakat dia, di mana dia hidup dan bertumbuh. Sehingga medianya ini harus lebih inovatif, karena memang orang-orang milenial ini orang-orang yang inovatif. Hal ini juga merupakan tandakan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Bagaimana ke depan penyelenggara pemilu membuat strategi-strategi guna meningkatkan jumlah hak pilih bagi generasi milenial. Kepang Yudha Balai TV